Oke kita ke informasi lainnya pemirsa, ini memasuki hari keempat ya Baya, jadi pasca kebakaran di depo Pertamina Perlumpang. Ternyata ini kemarin temuan dari tim kami di lapangan, masih ada loh warga itu yang masih memilih untuk bertahan di rumah mereka. Ya mereka enggan mengungsi ya, karena alasannya adalah mereka lebih baik menjaga rumah mereka agar bisa menjaga harta benda mereka dari potensi penjarahan. Masyarakat khawatir terjadinya penjarahan meskipun kawasan itu sudah dijaga ketat oleh petugas gabungan dari TNI, Satpoh PP dan juga BPBD. Sementara itu kegiatan belajar mengajar di sekitar lokasi kebakaran diliburkan selama satu pekan, bantuan berupa alat tulis dan seragam disalurkan bagi siswa korban kebakaran. Ya sementara itu tim Inafis Pori kembali mendatangi lokasi kebakaran sekitar area depo Pertamina Perlumpang, Jakarta Utara. Tim Inafis melakukan pengukuran pepirsa, pengukuran area yang terdampak kebakaran di RW1 dan RW9. Puluhan personil TNI dan Satpoh PP masih berada di lokasi kebakaran untuk melakukan pengamanan ya, dan menjaga agar tidak ada kendaraan yang lalu lalang di sekitar TKP. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran di depo Pertamina Perlumpang. Oke kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami, ada Adi Mulya ya, dari lokasi kebakaran depo Pertamina. Adi, apa informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan pada kami pagi hari ini? Baik Bayu dan juga Pemirsa, kali ini saya tepat berada di posko pengungsian, Bayu lebih tepatnya di pengungsian PMI, di mana masyarakat masih bertahan di posko pengungsian ini untuk mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah dan petugas-petugas yang memberikan bantuan. Di sini juga terlihat masyarakat masih banyak diantaranya yang beristirahat, terlelap, tidur, sementara info yang kami terima untuk malam hari tadi, di sini terdapat hujan yang cukup deras dan juga petir-petir yang menyambar, sehingga petugas-petugas yang berwenang di posko pengungsian PMI ini melakukan tindakan dengan menggunakan terpal dan lain sebagainya. Untuk kondisi terkini, di sini terdapat setidaknya 157 jiwa dalam keadaan mengungsi, di mana diantaranya merupakan anak-anak berjumlah 51 orang. Kabarnya juga hari ini akan diadakan proses trauma healing dari TNI Angkatan Laut, di mana anak-anak akan dibawa untuk pelaksanaan trauma healing. Nah, di samping saya ini telah terdapat seorang pengungsi yang tengah mengungsi bersama keluarganya. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Dengan Ibu siapa? Ibu Rokhaya. Ibu, kenapa alasannya tetap memilih di posko pengungsian ini? Tidak ada lagi tempat. Kondisi di rumah sendiri seperti apa? Kondisi di rumah sih tidak begitu parah. Saudara yang parah sekali, Ibu punya tiga saudara. Seruanya rumahnya terbakar. Untuk kebutuhan-kebutuhan di posko pengungsian ini, Apakah tercukupi? Alhamdulillah, tercukupi. Kira-kira untuk halangannya dan tantangannya selama mengungsi ini, apa sih Ibu kendala-kendalanya? Kalau kendalanya memang kita di sini tidak begitu tenang. Kita namanya di pengungsian kayak gimana sih? Rame-rame kayak gini juga. Tidur juga kan kita kepikiran terus. Kami mendapat kabar yang beredar bahwa kabarnya warga di sini akan mendapat santunan 10 juta rupiah untuk tidak menuntut. Apakah itu benar, Bu, kabar tersebut? Benar? Itu tetangga juga, tetangga memang kayak gitu. Gak benar, apakah ada bukti yang bisa ditunjukkan, Bu, untuk info yang beredar mengenai santunan itu? Kalau masalah bukti, kita tanya dulu si korbannya. Yang menerima uang itu 10 juta, memang itu juga masih saudara. Yang korban kebakaran, terus sama orang tuanya meninggal di tempat. Santunan yang diterima dari siapa, Bu? Kurang jelas. Saat ini belum bisa dipastikan itu bantuan dari siapa yang jelas sudah terdengar kabar jika warga-warga ini ada bantuan? Ya begitu, kebantuan 10 juta. Untuk apa? 10 juta. Kami itu juga, saya sekeluarga, kemungkinan warga yang lain pun gak setuju. Bantuan cuma 10 juta, sedangkan rumah kami itu abiskan, ludes. Masih tinggal cuma 10 juta, kalau memang cuma bantuan 10 juta untuk si korban. Saya sekeluarga, warga pun sehitung gak akan terima. Untuk harapannya sendiri, Bu, dalam kondisi yang betul-betul sulit ini, Bu, harapannya kira-kira apa? Ya, pengennya kita kan gak selalu di pengungsian, pengennya di tempat yang nyaman. Tapi kalau seandainya Ibu mau kontrak, Ibu juga bingung. Bayarnya pakai apa? Sedangkan uang Ibu juga gak punya. Apalagi rumah, gak ada rumah sama sekali. Ya, pengennya sih, pengen yang terbaik lah. Kalau seandainya memang kontrakan, model Ibu ya kontrakan memang gak sebegitu parah. Saudara terlalu parah sekali, ya minta. Yang terbaik aja deh. Selain uang 10 juta dan tuntutan untuk tidak menutup, ada gak sih Ibu permintaan-permintaan lain yang diminta dari si pemberi bantuan tadi? Oh ya, kata si Bapak, pemberian yang 10 juta. Ya kami ya warga DRTN, DRTN, R101. Kami pengen yang terbaik, kalau bisa ya, ini kalau bisa. Ya, kalau sana mau digusur, tolong itunya, apa namanya, bayarannya sesuai. Belajar. Iya. Apakah info yang beredar jika masyarakat tidak menuntut balik, itu benar Bu adanya? Benar. Benar. Memang menuntut balik lah. Masa uang cuma 10 juta, kita udah gak bisa, gak nuntut semua. Cuma 10 juta untuk apa? Sedang belum penderitaan kita tuh kayak apa, sedihnya kita tuh kayak apa, warga RTN, sedihnya kayak apa. Karena rumah tuh habis, ludas. Masa cuma 10 juta, apalagi yang kemarin terima, kata 10 juta. Apalagi dia gak terima, ya Allah udah orang tuanya meninggal, cuma penggantian 10 juta. Dimana hati nurani dia? Tentang pengkorban itu. Yang si korban juga kehilangan orang tua, tempat tinggal pun ludas. Masa hanya tinggal 10 juta, gak mikir kesedihan orang tuh. Baik Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Semoga diberikan solusi terbaik dan dalam keadaan sehat bagi para pengungsi yang ada di sini. Ya pemirsa, itu tadi info yang kami terima dari pengungsian, posko pengungsian PMI Jakarta Utara yang kabarnya untuk agenda hari ini akan ada trauma healing dari TNI Angkatan Laut dan bagi anak-anak akan dibawa ke lokasi trauma healing untuk diadakan proses-proses penyembuhan baik dari psikis maupun fisik. Demikian, Bayu silahkan kembali ke studio. Baik, terima kasih Adi Mulya memberikan informasinya pagi hari ini langsung dari lokasi pengungsian akibat kebakaran depo Plumpang. Nanti kami kembali ke Anda, bila ada perkembangan terbaru. Oke, kami jadi fit ya? Habis ini ada apa fit? Ini kita akan hadirkan diskusi utama kita di Apakabah Indonesia pagi hari ini berkaitan dengan PPATK yang kemudian memblokir puluhan rekening dari mantan pejabat pajak yaitu Rafael Alun dengan nilai mutasi ini 500 miliar rupiah. Kita akan hadirkan diskusi yang saat lagi. Kita bersama kami.